hai 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 sebentar saya ganti dulu yang di-dewi mana Hai disiakat ia terputus tadi Hai saya ganti tulis di siakat Hai biar temen-temen yang lihat-lihat siakat tidak Hai kecewa guys udah kita mulai kau nah oke Oh kesini atau Hai dah monggo mas iman anda tadi ya di-share lagi bisa bisa di-share lagi coba hai 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 berapa dan terlihat dan terlihat ya Hai Hai hasil dimulai pak boleh-boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menerangkan tentang sistem bakar busi untuk diagnosis kanker payudara menggunakan metode mamdani Selanjutnya, sistem bakar busi adalah sistem bakar yang menggunakan perhitungan busi dalam mengolah pengetahuan untuk menghasilkan konsekuensi premis dengan kondisi atau kondisi dengan akibat sehingga mengatakan informasi yang memiliki keakuratan untuk pengguna Salah satu metode infrasi busi adalah mamdani Mamdani menggunakan operator min-mec dalam proses implikasi dan komposisi aturan sehingga sering disipu sebagai metode min-mec Kanker payudara merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak menyebabkan kematian pada penderitanya Di Indonesia, kanker payudara menyebabkan urutan kedua penyebab kematian tertinggi perempuan Indonesia Banyak penyelitian telah dilakukan untuk menemukan cara paling efektif untuk mendiagnosis penyakit kanker payudara Penyelitian dengan domain permasalahan berupa diagnosis kanker payudara diantaranya dapat dilakukan dengan menggunakan kondisi akibat busi Pada penyelitian ini, dikembangkan suatu sistem bakar busi mamdani dengan domain permasalahan berupa diagnosis kanker payudara Metode mamdani diharapkan dapat menghasilkan klasifikasi yang tepat mengenai tingkat bahaya pada tumor payudara dengan masukkan berupa data set mamografik agar menghasilkan diagnosis yang tepat untuk penyakit kanker payudara Ini pembentukan mimpunan ini gambar pembentukan mimpunan Ini aplikasi fungsi aplikasi implikasi ada metode mamdani fungsi implikasi yang digunakan agak minimum, contoh proses aplikasi fungsi implikasi dapat dilihat pada gambar ini pak ini kabar aplikasi fungsi implikasi minimum gambarnya seperti ini aplikasinya bisa dijelasin nggak kelihatan nggak burung yang kiri itu gambar apa terus tengahnya itu apa yang ada garis marah itu apa yang ada warna hitamnya itu apa bisa nggak dibaca apa tulisannya itu saya kira nggak terlihat nggak jelas pak itu pak tulisannya pak nah iya kamu yang bikin malah nggak jelas yaudah next next selanjutnya komisi aturan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan komposisi aturan yaitu metode max atau maximum additivis dan probabilistis atau QR a. metode max maksimum patah metode max solusi hitunan kursi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan cara umum dapat dituliskan ini kayak gini seperti ini itu gambarnya nilai keanggotanya solusi fusi sampai satuan ke i nilai keanggotaan konsekuensi aturan ke i ini gambarnya seperti ini ini gambar kompisi aturan maksimumnya next ini metode additivis zoom pada metode additivis solusi punan kursi diperoleh dengan cara melakukan bonded zoom terhadap semua output daerah kursi secara umum diperlukan seperti ini yang C metode proba listrik OR pada metode proba listrik OR atau probor solusi hibunan kursi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah kursi secara umum diperlukan seperti ini ini terus yang menegaskan devusi question menegaskan devusi fashion adalah proses mengulai suatu impunan kursi yang diperoleh dari kompisi aturan aturan kursi untuk pengajukan output berupa suatu peluangan pada domen impunan kursi tersebut terdapat beberapa metode untuk yang dapat digunakan pada defusi antara lain A metode kontrol atau positif moment pada metode kontrol titik daerah kursi untuk memperoleh solusi skrips secara umum dapat dituliskan seperti ini ini yang di atas itu untuk semesta kontinu yang bawah itu untuk semesta diskret gambarnya kamu presentasi tapi bingung gambarnya sendiri itu gimana ya pak harusnya dipelajari lebih detail kayak kemarin mbak mega dipelajari soalnya kalau kalau gak ngerti rumusnya apa dibaca lagi mbak jai gimana lihat contoh soalnya terus ini artinya apa ya diada fase A diada fase B diada fase C itu hanya fase centroid ya nilai yang di harapkan yang mana terlihat pada gambar oke next coba kemudian yang B metode di bissektor pada metode bissektor nilai pada domain yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah misi diambil untuk memperoleh solusi CRIPS yang D metode min of maximum atau mom pada metode min of maximum nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maximum diambil untuk memperoleh solusi CRIPS yang D metode lagus of maximum atau LAM pada metode lagus of maximum nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maximum diambil untuk memperoleh solusi CRIPS yang E metode schemat of maximum atau SOM pada metode schemat schemat of maximum nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maximum untuk memperoleh solusi CRIPS ini analisis data masukan dan keluaran ini analisis data masukan data masukan memperoleh foto-foto yang mempengaruhi penyakit terangkat wajar data masukan menjadi 3 variabel linguistik yaitu BI atau RADS Bridge Image Reporting and Data System SAF dan Markin variabel linguistik BI RADS memiliki 5 nilai linguistik yaitu FS very small small M medium L large dan SL very large interval masing-masing nilai nilai linguistik dapat dilihat pada tabel variabel linguistik set memiliki 5 nilai linguistik yaitu FS very small S small M medium Lager dan FL very large interval nilai linguistik variabel set dapat dilihat pada tabel very small S small M medium Lager dan FL dengan nilai linguistik dari variabel market pada tabel 3 ini tabel 1 ini nilai linguistik variabel BR RADS saya ada pertanyaan nih mas nilai VS SM LVL itu didapat dari mana nilai nilai linguistik itu didapat dari mana nilai linguistik tapi tadi loh tadi ini 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 coba alaman sebelumnya nah ini kan tadi yang tadi yang tadi nah nilai very small small medium large very large itu ada intervalnya didapat dari mana tau data data masukkan itu didapat dari mana hasil wawancara dan dari studi literatur besok kalau Anda penelitian ada nilai input biasanya dari pengamatan studi literatur ataupun wawancara nanti Anda simpulkan sendiri oh variable sekian sekian-sekian, ataupun dari literatur sudah ada tabelnya berarti itu dari wawancara Pak? bisa wawancara bisa dari buku bisa dari pengamatan tergantung kasusnya kalau kasus kamu bisa jadi dari wawancara dan dari literatur nilai-nilai sudah ada sehingga intervalnya itu ketahuan nanti peneliti bertugasnya hanya menyimpulkan, oh ini berarti masuk sini ini masuk sini paham ya? oke, next, lanjut ini proses pulsifikasi pulsifikasi mempunyai proses awal dalam perhitungan pada proses ini masing-masing variable masukkan ditotokan nilai linguistiknya kemudian dihitung nilai derajat keawodaran berdasarkan fungsi keawodaran masing-masing variable inferensi mempunyai metode mempunyai karena metode ini mempunyai penelaran penelaran yang mirip dengan penelaran manusia analisis proses pulsifikasi pada proses pulsifikasi disimpan metode centroid untuk mendapatkan nilai keluaran skrip pada metode ini solusi skrip diperoleh dengan cara menentukan titik pusat daerah fuzi jumlah titik yang digunakan dalam perhitungan menentukan ketelitian dari nilai level tumor penentuan nilai skrip dengan menurut kontrol harus ditentukan sekumpulan sampel titik yang digunakan untuk menemukan titik pusat gravitasi semakin banyak jumlah titik yang digunakan semakin teliti hasil perhitungannya proses diagnosis setelah didapat hasil defusikasi nilai tersebut diklavisikasi untuk mendapatkan diagnosis kanker payudara dengan ketatuan pada tabel 5 ini tabel 5 interval nilai bintang untuk diagnosis kanker payudara ini menunjukkan kasus di atas menunjukkan diagnosis positif kanker payudara terus ini hasil pengujiannya pak setelah dilakukan beberapa kali proses diagnosis dengan 57 data uji berupa data set memografik dan dipoleh dari UTI makinan learning repository dipoleh hasil tabel 6 berdasarkan tabel 6 berdasarkan angker payudara dengan tingkat sensitif mencapai 80% dan tingkat spesifikasi mendapatkan 91% seperti perlihatan persamaan 6 dan 7 ini tabel hasil diagnosis data memografik yang nomor 1 itu true positif atau tfp diagnosis jumlahnya 21 nomor 2 true negative tn jumlahnya 29 ini nomor 3 itu fase positif pp jumlahnya 3 nomor 4 itu fase negatif fn jumlahnya 4 ini spesifikasinya sama tn garis garis miring atau tn plus pp sama dengan 29 per 32 sama dengan 91 persen yang kedua sensitif sama tp plus tv plus fn sama dengan 20 sampai 25 plus 80 persen ini peneritaan disimpulkan sebagai berikut sistem pakabusi menurutkan metode memudahani dapat diterapkan pada domain permasalahan diagnoses ganggar baik dengan tingkat akurasi yang cukup baik untuk dapat mengadasi ketimbangan dari hasil memperlaki yang B hasil analisis menurutkan bahwa BI RADS sangat mempengaruhi diagnoses ganggar baik apabila nilai BI RADS sebesar 0 sampai 4 maka sistem pengelawaran diagnoses bukan negatif ganggar baik karena jika nilai BI RADS besar MA sampai 6 maka sistem pengelawaran positif ganggar baik baik terus sudah pak sudah jadi kesimpulannya yang dibahas ini apa anda bikin vasinya itu ngapain ini penelitian kanker itu pak payudara maksudnya melihat seseorang kena kanker atau melihat jumlah kanker payudaranya atau gimana atau gimana vasinya dimananya berfungsi sebagai apa itu pak untuk mengetahui kankernya pak maksudnya orangnya kena kanker atau enggak gitu atau terus jumlah true positif 21 ini mengacu ke siapa yang true positif 21 itu pak 21 29 itu apa jumlah apa itu orangnya mbak apa orang orangnya gimana gimana bingung ya makanya dipelajari dulu yang benar kan dari awal diruntut jadi dilihat dari kesimpulannya aja sistem pasi ini mendiagnosa kanker payudara dengan tingkat akurasi cukup baik berarti mendiagnasi tiap seseorang ini kena kanker payudara apa enggak ya dari analisanya bahwa birets tadi sangat mempengaruhi diagnosa payudara jadi variable yang ada di birets itu benar-benar berpengaruh ketika nilainya positif ya itu berarti bisa positif kalau nilainya negatif ya berarti bisa negatif ya jika parameternya 5 sampai 6 berarti positif gitu jadi mungkin bisa dibaca lagi oke itu aja mas mana anda bisa gantian ke teman yang lain makasih pak ya oke selanjutnya siapa madiana madiana atau oke ardiana pak ya madiana pak oke sku dibuka madiana ya pak ya ya dibuka wajahnya dibuka wajahnya dulu ya biar tadi kayak mas sebelum ngomong dibuka wajahnya kalau enggak di bawah itu ada ada gambar kamera dibuka oh iya pak bentar pak bisa gak sharenya mar muka mumah mar malah yang di share foto oke sabar ya lama aneh mar bingung ya pinggung dia PowerPoint ini kok enggak aja Oh Oke Loh kok hilang Sedih pak Iya malah foto kamu Mana PowerPointnya hai 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 bentar-bentar Pak Rakyat TV sinyalnya susah Enggak kok sinyalnya bagus marion tuh hijau Pani tadi YouTube nggak Pak Ini di Youtube Kamu si Imananda Kalau mau lihat Youtube Boleh, lebih hemat Lebih hemat kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini saya akan Mempresentasikan tentang Sistem pakar diagnosa Hema dan penyakit tanaman Padi dengan Metode bias Metode bias Adalah metode yang Digunakan untuk menghitung peluang Dalam suatu hipotesis Metode bias dikenalkan oleh Ilmuwan yang bernama bias Yang ingin memastikan keberadaan Metode dengan mencari fakta Di dunia yang menunjukkan keberadaannya Bias mencari fakta keberadaan Tuhan Di dunia kemudian mengubahnya Dengan nilai probabilitas Yang akan dibandingkan dengan nilai probabilitas Metode ini juga merupakan dasar Dari statistika Bias yang memiliki penerapan Dalam ilmu ekonomi mikro Sains Teori permain Hukum dan kedokteran Metode bias Akhirnya dikembangkan dengan berbagai ilmu Termasuk untuk penyelesaian masalah sistem pakar Dengan menentukan nilai probabilitas Dari hipotesa pakar Dan nilai Evidence yang didapatkan Fakta yang didapat Dari objek yang digiagnosa Metode bias ini membutuhkan biaya komputasi Karena kebutuhan Untuk menghitung nilai probabilitas Untuk tiap nilai Dari perkalian karsius Penerapan metode bias Untuk mencari penerapan dinamakan Inference bias Di sini penyakit dan hena Pada tanaman padi Berupa mengumpulkan data Yang dibutuhkan untuk melakukan Diagnosa dengan Menggunakan Metode bias Setelah menghitung secara manual Maka akan Diimplementasikan Pada sistem Dengan terlebih dahulu Menentukan Rancangan Database Dan rancangan Interference Langkah selanjutnya adalah Menguji sistem Yang telah Dibuat apakah hasilnya sesuai Dengan perhitungan manual Jika hasilnya sesuai Dengan perhitungan manual Maka sistem dapat Pada penelitian ini Akan membahas tentang Penyakit dan hem Penyakit dan hemah Pada tanaman padi Tanaman padi Dapat dilihat pada Satu Sedangkan gejalanya Dapat dilihat pada tabel dua Berikut merupakan Tabel Tabel satu Penyakit Hema Terdapat tabel Kode penyakit P1 P1 itu adalah Penyakit nomor satu Yaitu Penyakit Penyakit dan hemah Menyerang Gatang Yang berbobot 0,5 Cang daun Bobotnya 0,6 P3 Nama penyakitnya Penyakit hemah Dan penyerang gulir Bobotnya 0,75 P4 Penyakit hemah Dan penyerang Selanjutnya Ada tabel gejala Kode 1 G1 G adalah gejala Gejala 1 Benang menutupi lubang gerek P1 P1nya 0,5 P2nya 0,5 P3 dan 4 0 G2 Gejalanya Pucuk tanaman mati P1 0,5 P2 0,5 P3 dan P4nya 0 G3 Malah mudah Dicabut P1nya 0,35 P2nya 0,3 P3nya 0 P4nya 0,35 G4nya Gejalanya Bulir Berubah menjadi Gumpalan spora Berukuran 2-3 cm Untuk P1 dan P2nya 0 P3nya 1 P4nya 0 G5 Gejalanya Gulir Tertutup Bercak Coklat P1nya 0 P2 0 P3 1 Dan P4nya 0 P2 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 0 P4 1 G9 Malah tanaman kecil P1nya 0 P2 0 P3 0 P4 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 0 Berikut merupakan tabel 2 Gejal Pid dan Hema pada tanaman padi dan nilai bobotnya Hasil dan pembahasan Metode Bayes adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian Formula Bayes dapat ditulis sebagai berikut P kurung buka H garis miring E sama dengan P kurung buka E garis miring H kurung tutup X P kurung buka H kurung tutup Keterangannya P garis kurung H E kurung buka kurung buka H garis miring E pangkat P kurung buka E probabilitas hipotesa H jika terdapat evidensa E P kurung buka E garis miring H probabilitas munculnya evidensa E jika diketahui hipotesa H P kurung buka H probabilitas hipotesa H memandang evidensa apapun P kurung buka E sama dengan probabilitas evidensa E tanpa memandang apapun logika pada metode bias pada sesi konsolasi diberikan buka untuk masing-masing pilihan jawabannya nilai buka tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 merupakan nilai bias disini terdapat tabel 3 yang berisikan kepastian dan nilai yang pertama kepastiannya tidak tahu bernilai 0 kedua kepastiannya tidak pasti nilainya 0,2 yang ketiga kepastiannya kurang pasti 0,4 yang keempat kepastiannya cukup pasti nilainya 0,6 yang kelima kepastiannya hampir pasti nilainya 0,8 nomor 6 kepastiannya pasti 1,0 presentasi di situ terdapat tingkat presentasi dan kesimpulan yang pertama 0-5% kesimpulannya sedikit kemungkinan atau kemungkinannya kecil yang nomor 2 51% sampai 79% kesimpulannya kemungkinan yang ketiga 80% 99% kesimpulannya kemungkinan kemungkinan besar yang keempat selanjutnya pengujian sistem untuk pilihan nilai biasnya dapat dilihat pada tabel 3 tadi pada bagian ini adalah hasil yang muncul setelah user memiliki kemungkinan gejala yang diterima oleh tanaman padi setelah diuji sama seperti contoh kasus di bawah ini aplikasi prototipe pun menghasilkan nilai akhir bias 0,828 yang berarti kemungkinan terserang hema dan penyakit pada daun serta setelah prototipe ini mendapatkan hasil seperti tadi penulisan penulis menanyakan pada Dinas pertanian yaitu Insinyur Edward Dedy apakah benar jika jika lo gejala dan kemungkinan akan yang dilakukan seperti contoh kasus di bawah ini maka kemungkinan hema dan penyakit yang menyerang adalah henta B5 rangkuman perhitungan nilai bias kemungkinan per per perkepastianya 0,6 P kurung H1 0,1667 selanjutnya tanpa evidensinya 0,100 0,000 dengan evidensi 0,1552 nilai biasnya 0, 0,931 nilai kepas 0,4 0,044 dengan evidensinya 0,090 ini biasnya 0,0276 G3 nilai kepastiannya 0,8 P kurung buka H 0,222 tanpa evidensinya 0,1778 dengan evidensi 0,2759 nilai biasnya 2,227 G4 0,6 untuk nilai kepastiannya p kurung buka H1 0,1667 tanpa evidensinya 0,100 dengan evidensinya 0,1552 nilai biasnya 0,0931 pada G5 nilai kepastiannya 0,8 P kurung buka H1 2,000 tanpa evidensinya 0,1778 dengan evidensinya 0,2759 nilai biasnya 0,2207 G6 nilai kepastiannya 0,4 P kurung buka H1 0,11 tanpa evidensinya 0,044 dengan evidensinya 0,0690 nilai biasnya 0,0279 dan totalnya untuk nilai kepastiannya 3,6 P kurung buka H1 nya 0 tanpa evidensinya 0,0 0,6444 dengan evidensinya kosong nilai biasnya 0,6828 akan dilakukan apakah tanaman tadi terserang hama dan penyakit penyerang daun untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tersebut maka dilakukan pengamatan terhadap gejala penyakit dan hipotesa di atas kemudian untuk memperoleh semesta setelah memberikan jawaban pertanyaan mengenai penyakit berdasarkan gejalanya misalkan nilai terhadap pertanyaan tentang gejala penyakit tersebut adalah seperti berikut yang pertama pucuk tanaman tadi mati 0,6 sama dengan P kurung buka garis miring H1 kurung tutup yang kedua malah yang udah dicatut sama dengan 0,4 sama dengan P kurung buka E garis miring H2 kurung tutup yang ketiga malahnya tak sempurna sama dengan 0,8 yang keempat malahnya tanaman kecil sama dengan 0,8 sama dengan P kurung buka garis miring H maka kerudian sama dengan 0,4 sama dengan P kurung A E garis miring H6 yang ke-6 P kurung buka H garis miring E P kurung buka E garis miring H dikali P kurung buka H yang tutup P kurung buka E garis miring H3 dari perhitungan di atas terlihat bahwa tanaman padi terserang hama dan penyakit cak copat mempunyai nilai bias besar 68,28% hal ini berarti tanaman padi kemungkinan terserang hama dan penyakit penyerang daun Sudah Pak Sudah Saya mau nanya tingkat kepastian itu dapat dari mana Apa Pak Tingkat kepastian didapat dari mana Dari survey Dari survey Ya kemudian setelah ketahuan hasil akhirnya itu apakah hanya dua variable ya dan tidak atau bisa lebih dari dua variable yang didapat Bisa lebih dari dua variable Pak Tapi yang saya contoh bukan dua variable Oke Terima kasih Mbak Mardiana Sudah gantian yang lain Iya Pak Berarti saya sudah Pak Sudah Pak Dhani Ya udah Gantian Mas Soki Dapat Ya Pak Ya oke Gimana Bentar Pak Ilang 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 Bisa enggak, Ki? 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 ini tuh kayak perancangan di dalam suatu game modenya ya mau itu hard atau dari SC medium ke hardlah misalkan gitu ya Nah setelah itu akan main karena selama hasilnya itu hasilnya itu akan ia atau tidak kalau iya tampilannya itu akan masukkan sukses dan akan menampilkan tampilan skor game dan selesai kalau tidak itu akan tampil misi gagal misi gagal terus ada option untuk mengulangi stack tersebut Hai setelah itu tampilan skor dan n Hai setelah itu dari dagang-dagang game tadi berdijelaskan bahwa saat sama game dijalankan akan ditampilkan menu utama dalam permainan jika user berhasil melewati salah satu level maka ditunjukkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya jika gagal tersebut maka akan mengulangi tahap tersebut dan diberikan pilihan mengulangi game ke luar game di akhir level akan diberikan hasil dan skor dan diperoleh nah sini ada di jarum infikistate mesin Hai infikistate mesin itu ya dari musuh hidup ke patrol mengikuti dan serang misalkan arah dari arah patrol itu Hai karena bisa dilihat disini pemain Hai memainya yang terlihat dalam 300 atau 400 pixel akan melihat mainnya dan mengikuti setelah mengikuti pemain dalam jangkauan antara 300 yang yang terlihat dalam 300 pixel akan diserang oleh mpc tersebut nah setelah itu akan lagi berputar kembali pemainan keluar jangkau yaitu antara 300-400 pixel pemain keluar dari jangkauan dari mpc tersebut itu akan diikuti lagi dan Hai pemain menjauh yaitu 400 pixel itu akan 4 terlihat kembali nah dari sini kalau misalkan musuhnya masih hidup atau para pernya maka akan diserang lagi Hai dan HP musuh tidak berkurang itu akan jadi HP musuh berkurang setelah itu sampai musuh mati ya nah kita misalkan masih belum atau musuh belum berkurang dengan player tidak mengenai musuh tadi adalah fsm dalam pada enemy dalam game jelas meraih penerapan alur fsm pada karakter musuh memiliki sifat jika karakter player mendekati dari 300 300-400 pixel dari musuh maka musuh akan mencuri keberadaan karakter player dan ketika player mendekat lagi pada jarak 300 pixel dari musuh maka musuh akan mengejar dan menyerang player ke player menjauh dari musuh dengan jarak lebih dari 400 dari musuh dari musuh maka musuh akan kembali berpatroli Hai nirul kuzinya jadi rufusi itu input masuk ke fusi faksi dan terus kebawahnya lagi ada kesehatan nah kesehatan itu kebawahnya lagi ada jarak tahap pemain Hai dan dibawahnya lagi ada infrensi mengganggu mendekat dan kabur Hai dan the fuzikasi hai 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 percuma jiluk jalan-jalan Hai enggak aplikasi fusi pada nvc boss menggunakan dua macam variabel yaitu variabel kesehatan dan variabel jarak terhadap pemain ya gambar lalu fusi pada bagian ini merupakan Hai percangan dari pelasi fusi logis pada game ini yaitu digunakan untuk menentukan gerak boss musuh dengan cara mengambil nilai kesehatan dari player dan jarak player dari bos secara kontinu dan kontinu per frame kemudian dilakukan proses fusi kasih untuk mendapatkan nilai fusi setelah dilakukan proses fusi kasih ini dilakukan proses intervensi yaitu membandingkan nilai fusi dengan drill setelah didapatkan nilai fusi nya output dilanjutkan dengan proses defusifikasi untuk mendapatkan nilai defusifikasi kemudian nilai defusifikasi tersebut diketakkan berdasarkan desain yang telah dibuat mengetahui aksi apa yang akan dilakukan oleh bos musuh tersebut pada desain fusi logik game ini terdapat total ada 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 lima ya itu ada lima atau berapa lebih gitu nah disini perlu fusi nya lagi nah disini ada atenden atenden itu misalkan operator yang operator misalkan kita hit ya nah jarak dekat sekali nah maka n operatornya itu akan terkena critical bad medium atau good nah mvc nya tersebut 10 akan mengeluarkan jurus atau menembak diatas setelah itu ada dibawanya lagi jadi itu misalkan jaraknya dekat itu musuhnya akan critical bad medium atau good lagi dan dia akan mengeluarkan jurus menembak atau memukul nah misalkan if nya jauh maka akan dihitung lagi critical bad medium atau good dan opsi konsekuennya itu akan menembak ya kalau jauh Hai saya pengujian airnya Hai misalkan fungsi fungsi dari mesin pada musuh itu outputnya itu musuh berjalan mendekati player jika jarak player kurang dari 300 pixel nah hasilnya sesuai nah musuh lagi ayo pcs state mesin pada musuh musuh akan memulai menyerang player jika jarak player kurang dari 300 pixel Hai dan disini ada fusi log pada musuh bos bos tuh melakukan aksi yang berbeda tergantung HP dan jarak musuh logik berdasarkan tabel pengujian air tadi air yang ada pada air yang ada pada musuh sudah berfungsi dengan baik ketika pemain mendekati musuh bisa mengejar dan bila pemain semakin dekat musuh bisa menyerang pemain tempat dari musuh juga sudah bisa berkurang ketika musuh menerima serangan dari pemain dengan demikian dapat disembuka bahwa semua hai yang dapat dalam game belas samurai tersebut berjalan dengan tingkat berhasil sesuai dengan yang diharapkan nah ini pengujian contoh player nya kombolnya itu ada space kiri kanan mos ya mos 1 dan mos kosong nah misalkan space itu fungsinya menggerakkan player ke atas nah kalau kiri itu menggerakkan player ke arah kiri dan kanan menggerakkan hal ke kanan setelah 1 menggerakkan player menembak mos kosong itu menggerakkan player menebas dari 3 dari tabel 3 tersebut pemain menekat tombol arah kanan dan arah kiri karakter dapat bergerak sesuai dengan arah yaitu arah kanan maju dan arah kiri untuk mundur tombol space untuk bergerak moncat mos kosong untuk serangan jarak dekat ketika pemain menembak tombol o1 kalau juga dapat menembak dari penjelasan di atas mungkin bahwa semua fungsi dari contoh player berjalan dengan peningkat keberhasilannya sudah pak oke walaupun agak bingung sendiri ya ngomong bingung ya pak kaya mbak marjiana tuh enak datanya clear oh ini 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 ya mungkin contoh soalnya terlalu banyak teori jadi obiknya bingung ya juga bingung ya ya memang yang lebih mudah bias yang lebih mudah kalau menurut saya daripada VASI tapi untuk penerapan di lapangan VASI lebih bisa apa namanya semua semua variable yang tidak bisa terukur bisa masuk ke sana jadi VASI jadi untuk detail hasilnya mungkin VASI bisa semua tempat diterapkan ya lebih fleksibel VASI oke makasih mas oke sampai jumpa minggu depan lebih tenang ya belajar terus ini ya ya dipelajari teori-teorinya tentang VASI bias dan lain-lain sampai jumpa minggu depan kayak minggu UAS ya nanti saya kabarin lagi link-linknya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh